Intro Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail menjemput kedatangan 5 pejabat tinggi negara yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polkam Mahfud MD Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono dan Kepala Staff Umum Kasum TNI Ledjen TNI Joni Suprianto di Bandara Patimura Ambon Kamis 23 Juli 2020 Sebelum berbincang di ruang VIP Bandara Patimura Mendagri Tito, Menko Polhuka Mahfud dan 3 pejabat tinggi lainnya lebih dulu mencuci tangan menggunakan handsop Kunjungan dijadwalkan selama 2 hari mulai Kamis 23 Juli hingga Jumat 24 Juli beragendakan pemantauan kesiapan Pilkada 4 Kabupaten di Maluku pada 9 Desember tahun ini Sebelum kunjungan kerja di Ambon Mendagri dan rombongan lebih dulu kunjungan ke Mataram, NTB, dan Timika, Papua Sebelumnya, Sekretaris Daerah Sekda Maluku Kasrul Selang kepada media di kantor Gubernur Maluku 21 Juli mengatakan Para pejabat ini nantinya akan bertemu Forkopinda Provinsi, Penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu serta 4 Forkopinda Kabupaten yang melaksanakan Pilkada yakni Pemerintah Kabupaten Aru, Buru Selatan, MBD, dan SBT Selain itu, meninjau pemantauan Pilkada Kata Kasrul, kelima pejabat tersebut akan melakukan ramah-tamah dengan para tokoh agama masyarakat, adat, dan pemuda Karena tidak menanggasta Covid-19 itu tidak menanggasta Siapapun diselamat Saya baru dapat kabar Rektor WNS, sahabat saya Pak Jaman Di Boko, kemarin terserang Sehingga sekarang harus isolasi Profesor Jaman Di Boko Kemarin juga ada orang-mati orang biasa Terkenan Jadi siapapun diselamat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!